5 alasan kenapa teman-teman harus pakai Google My Business Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Areko Prancetio Pernah nggak sih teman-teman lagi di jalan nih Tiba-tiba di sebelah nanya Mas, kita cari bakso yuk Kemudian, apa yang kita lakukan? Apakah kita beli koran? Apakah kita tanya dengan orang di sekitar? Ataukah kita buka HP terus buka Google gitu Mungkin sekarang yang paling sering itu adalah Kita buka HP dan tanya di Google Tentang apa yang akan kita cari Misal, warung bakso terdekat ada di mana Nah, itu adalah solusi yang sebetulnya Bisa teman-teman pergunakan untuk menjawab 3 pertanyaan tadi Yaitu Google My Business Gimana caranya kita meletakkan atau menampilkan usaha kita di Google Sehingga ketika orang cari gitu ya, dia akan muncul Nah, tapi pertanyaannya adalah Apakah mudah? Apakah murah? Apakah saya bisa, Mas, melakukannya sendiri? Jawabannya bisa Dengan Google My Business Di video ini, saya akan ceritakan ke teman-teman Tentang 5 alasan kenapa teman-teman harus pakai Google My Business Jadi, apa sih Google My Business? Jadi, Google My Business adalah sebuah fitur dari Google Yang teman-teman bisa pakai Terutama yang punya usaha ya Punya usaha offline Atau ataukah itu jasa, ataukah itu toko Di mana kita bisa meletakkan titik, meletakkan poin usaha kita di map Google Sehingga akan masuk ketika ada orang mencari, itu akan bisa muncul 5 alasan itu adalah Yang pertama, free Kita kalau mendapatkan free senang ketika ada sebuah fitur yang ternyata sangat powerful dan free Jadi, ini harus dicoba Jadi, teman-teman bisa langsung buka aja di Google Play Store Kalau teman-teman pakai Android, cari Google My Business Nah, di situ kita bisa mendaftar dan meletakkan usaha kita di Google Atau kalau lewat komputer, lewat laptop, lewat desktop Langsung aja, Google My Business Itu nanti akan muncul di yang pertama, langsung di klik dan bisa langsung dibuat Yang pertama, itu free Terus yang kedua, itu milik Google Karena milik Google, dia sangat powerful Beda ya, kalau itu dimiliki oleh dalam tanda kutip layanan-layanan yang mungkin kita nggak percaya Tapi ini Google, Google punya Google pencarian, Google punya Google Map Dan ketika kita membuat Google My Business Usaha kita bisa masuk di Google pencarian Jadi, ketika ada orang ya, mencari sesuatu Dia akan bisa masuk di Google pencarian Yang kedua, dia akan bisa masuk di Google Map Jadi, ketika kita mencari di peta Misal, usaha saya cuci mobil gitu ya Jadi, ketika saya cari di Google, cuci mobil Itu akan sangat mungkin sekali usaha kita muncul Sebenarnya, yang penting bisa muncul dulu gitu ya Kalau optimasi nanti Yang pertama, kita harus punya dulu Terus, yang ketiga, itu konversinya sangat tinggi Kenapa saya bilang konversinya sangat tinggi? Coba teman-teman deh, ketika lagi buka Facebook Atau lagi buka Google gitu ya Atau, ketika butuh sesuatu, bukanya Facebook atau Google Pasti bukanya Google ya, bukanya pencarian Misalnya dokter gigi gitu ya Pasti yang dicari adalah Google Kenapa? Karena Orang yang butuh sesuatu Urgent, itu biasanya langsung buka mesin pencarian Dan pingin segera mendapatkan jawabannya Dan itu, umumnya di Indonesia kita menggunakan Google Jadi, sangat-sangat powerful Ketika saya bilang konversinya sangat tinggi Akan kelihatan bedanya Ketika orang mencari di Google Akan jasa sesuatu Dia pasti akan sangat di posisi yang urgent Yang butuh Yang desperately Sangat-sangat putus asa untuk menemukan sesuatu gitu ya Nah, itu sangat menarik Beda kalau kita mencari sesuatu di Facebook Atau di Instagram Itu biasanya hanya Windows Shopping Hanya melihat-lihat Tapi kalau kita butuh jawabannya di saat itu juga Biasanya kita akan cari di Google Makanya saya bilang, yang ketiga, konversinya sangat tinggi Jadi tadi yang pertama, free Yang kedua adalah, punya Google Jadi sangat dapat diandalkan dengan layanan-layanannya Terus yang ketiga, konversinya sangat tinggi Kemudian, yang keempat adalah Bisa meningkatkan trusted Jadi, beda nih Marketing zaman dulu dengan marketing zaman sekarang Kalau marketing zaman dulu Orang melihat iklan Dia langsung beli Melihat iklan, butuh beli Kalau sekarang beda Melihat iklan, dia nggak akan langsung di posisi action Dia akan searching dulu Itu yang membuat kita harus memanfaatkan semua fitur di internet Salah satunya Google My Business Untuk memberikan rating Untuk memberikan kesan yang bagus kepada konsumen kita Jadi, ketika dia akan searching Dia menemukan jasa kita Dengan begitu lengkap informasi Dengan review yang bagus Maka, konversinya akan tinggi Jadi, ini adalah sebuah kebiasaan Yang dilakukan oleh generasi milenial Kalau dulu, lihat iklan Suka beli Kalau sekarang nggak Lihat iklan Dia akan searching dulu Baru kemudian beli Nah, di posisi searching ini Yang menentukan Dia akan menggunakan jasa kita atau nggak Dia akan membeli produk kita atau nggak Kemudian, yang kelima adalah Google My Business Bisa kita gunakan sebagai feedback Jadi, orang akan mudah sekali Untuk meninggalkan feedback Terutama feedback yang negatif gitu ya Jadi, kita bisa langsung tahu nih Oh, usaha kita kurang ini Oh, usaha kita perlu diperbaiki Ini yang perlu diimprove Jadi, akan ada banyak sekali input Yang langsung dari konsumen Hal ini sangat berharga Untuk keberlangsungan usaha Feedback yang diberikan Akan memberikan masukan Yang bermanfaat untuk usaha kita Bayangkan dengan metode yang sederhana Yang sudah saya jelaskan di video ini Teman-teman bisa mendapatkan Prospek yang lebih banyak Pelanggan yang lebih banyak Yang tentunya akan menaikkan profit teman-teman Jika teman-teman suka dengan pembahasan saya Dan ingin mengetahui berlanjut tentang Google My Business Silahkan komentar di bawah Apa sih yang ingin diketahui dari Google My Business Terima kasih Saya Ari Eko Prasetyo Ciao